Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi box. Janji Mohamed Salah, Liverpool akan menangi seluruh trofi. Mohamed Salah percaya Liverpool akan ada di track perburuan juara musim depan. Salah sudah perpanjang kontrak plus The Reds punya para pemain baru berpotensi. Mohamed Salah baru saja memperpanjang kontraknya di Liverpool. Semula akan habis di tahun 2023, kini diperpanjang jadi 2025. Salah diberi kenaikan gaji yang besar. Pemain asal Mesir itu kini dibayar 350 ribu pounds atau setara 6,3 miliar rupiah per pekan dan jadi pemain The Reds dengan bayaran terbesar dalam sejarah klub. Dilansir dari situs resmi Liverpool, Mohamed Salah mengaku timnya akan siap bersaing di musim depan. Meski ada beberapa yang pergi, Liverpool dirasa sudah tepat cari pengganti. Saya rasa tim kami ada di posisi yang bagus untuk bertarung dengan tim-tim lain musim depan. Kami punya beberapa pemain baru yang bagus, terangnya. Pesan saya kepada fans, kami akan berjuang maksimal pekan depan dan menangi seluruh trofi, tegasnya. Musim lalu, Liverpool menjuarai Piala FA dan Carabao Cup. Sayangnya, The Reds gagal dapatkan trofi Liga Inggris dan Liga Champions setelah kalah dari Manchester City dan Real Madrid. Mohamed Salah pun sepertinya masih sakit hati sebab dia turut menyebut hal itu. 5-6 musim terakhir, kami terus berkembang. Sayangnya, dari 4 trofi musim lalu, kami kehilangan 2 trofi di pekan-pekan terakhir. Ujarnya, kami akan terus bekerja keras, berpikir positif dan berjuang lagi di musim depan, tutup pemain berusia 30 tahun itu. Carvalho Hubungi Trio Liverpool Sebelum Putuskan Bergabung Meskipun Fabio Carvalho mengatakan dia tidak benar-benar membutuhkan bujukan untuk menjadi pemain Liverpool, pemain berusia 19 tahun itu menghubungi tiga wajah yang dikenalnya sebelum menandatangani kontrak. Carvalho memasuki hari pertama latihan pramusim bersama rekan-rekan barunya yang telah diumumkan secara resmi oleh klub pada Minggu 3 Juli. Remaja yang bergabung dari Fulham dalam kesepakatan senilai hingga 7,7 juta ponsterling berbicara secara luas kepada LFC TV dalam mewawancara pertamanya sejak menyelesaikan kepindahannya dari Craven Cottage. Dia tiba setelah menerima dukungan yang bersinar dari dua pemain The Red saat ini dan satu yang sudah pergi musim panas lalu setelah 17 tahun bermain. Saya tidak berpikir anda benar-benar membutuhkan bujukan untuk menjadi pemain Liverpool karena seberapa besar klub ini, jelasnya. Tetapi saya berbicara dengan Harvey Elliott dan dia hanya mengatakan hal-hal hebat sama seperti saya berbicara dengan Neko Williams dan Harry Wilson. Mereka tidak punya apa-apa selain hal-hal hebat untuk dikatakan tentang Liverpool. Ini semacam keputusan yang mudah. Carvalho adalah rekan setim Elliott di level junior sebelum bermain di Inggris itu keluar dari klub Inggris dengan nilai transfer 4,3 juta ponsterling pada 2019. Sementara ia bermain di tim yang sama dengan Williams dan Wilson sepanjang 2021-2022. Saya berbicara dengan semua orang, manajer dan itu terasa sangat alami. Lanjutnya, ketika segala sesuatu menjadi alami, akan lebih mudah untuk membuat keputusan. Tutupnya Kata Trent Alexander-Arnold soal kontrak baru Salah di Liverpool Mohamed Salah telah memperpanjang kontrak dengan Liverpool. Trent Alexander-Arnold berharap Salah bisa menghadirkan banyak gelar untuk The Reds. Kontrak Salah di Liverpool sedianya berakhir pada Juni 2023. Kedua pihak akhirnya sepakat untuk menambah durasi kebersamaan hingga Juni 2025. Hal ini bukan cuma membuat fans Liverpool di dunia senang. Trent Alexander-Arnold selaku rekan Salah di Anfield juga menyambut baik. Dia bicara di salah-salah waktu libur menyaksikan langsung permolawan GP Inggris. Tentu saja ya, tentu saja. Semoga beberapa tahun lagi bersamanya untuk memenangkan lebih banyak trofi, jawab Alexander-Arnold yang menjadi tamu Red Bull Racing. Salah kabarnya mendapat kenaikan gaji hingga 400 ribu pound per pekan, sudah termasuk bonus dan lain-lain. Nilai tersebut membuat Salah kini jadi pemain dengan gaji tertinggi di Premier League, mengalahkan striker Manchester United, Cristiano Ronaldo, dan geladang Manchester City, Kevin De Bruyne dengan 385 ribu pound. Jika ditotal dengan seluruh pemain di dunia, Salah berada di posisi keempat pemain dengan gaji tertinggi. Gajinya cuma kalah dari trio pemain PSG, Kalian Mbappe, Lionel Messi, dan Neymar. Mbappe jadi pemain dengan gaji tertinggi di dunia saat ini, usai menaikkan kontrak baru, yakni 1 juta pound per pekan atau sekitar 18,1 miliar rupiah. Disusul Messi di posisi kedua dengan selisih tipis, yakni 960 ribu pound atau sekitar 17,4 miliar rupiah. Neymar di posisi ketiga dengan 606 ribu atau 10,9 miliar rupiah per pekan. Liverpool sangat inginkan Jude Bellingham pada 2023. Bellingham muncul sebagai target yang paling banyak dibicarakan di antara pendukung Liverpool, geladang baru dianggap sebagai prioritas berikutnya. Namun, secara luas dilaporkan bahwa klub tidak akan melakukan perekrutan lebih lanjut musim panas ini, kecuali jika ada peluang luar biasa. Dengan Dortmund yang telah berpisah dengan Erling Haaland, serta melihat Axel Witzel pergi pada akhir kontraknya, ada harapan bahwa Bellingham bertahan untuk satu musim lagi. Tapi, Diotelotik telah menegaskan kembali keinginan Liverpool untuk membawa pemain berusia 19 tahun itu ke Anfield, menggambarkan klub sangat tertarik mengunci kesepakatan. Untuk waktu yang lama, prospek kesepakatan rekor klub senilai lebih dari 100 juta pound sterling, setidaknya menurut laporan di Jerman akan membuat Liverpool dikesampingkan terutama karena seperti yang dicatat Pearce, Bellingham memiliki kontrak jangka panjang tanpa klausul pelepasan. Tetapi, setelah perekrutan ambisius Darwin Ones seharga 85 juta pound sterling, jelas bahwa klub tidak akan menolak biaya seperti itu untuk pemain yang tepat. Pearce menambahkan bagaimanapun bahwa tuntutan gaji bisa menjadi batu sandungan potensial. Tidak jelas ukuran gaji yang diinginkan oleh sang pemain dan perwakilannya, tetapi dia mungkin bisa mendapatkan gaji level atas mengingat statusnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!